Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCAD dengan tutorial AutoCAD basic bagaimana menggunakan pesanan pesan dan komentar, dan jangan lupa subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK ok, selanjutnya aktif notifikasi, checklist, dan klik save untuk mendapatkan tutorial baru kami ok, kita mulai sekarang, buka aplikasi AutoCAD software, dan pertama saya akan membuat objek sedikit, kita akan membuat rectangle dan saya akan mengganti objek rectangle ini ke bawah sini, ok, selanjutnya kita akan membuat rectangle, mulai dari titik ke titik use hedge command to create hedge, saya akan menggunakan solid dengan color ini ok, kita hedge lagi dengan red color, dan hedge lagi dengan green color, ok, saya akan hedge dengan blue color dan selanjutnya saya akan menggunakan solid dengan orange ini ok, sekarang saya akan menggunakan command untuk menggunakan objek ini ok, kita menggunakan objek ini, satu-satunya setelah saya akan mengganti yellow dan green ini di depan objek ini kita akan menggunakan objek ini, kita bisa menggunakan draw order command ok, kita bisa menggunakan draw order, enter dan selekkan dua objek ini enter lagi, dan klik front ok, dan dua objek ini sudah di front ok, kita bisa menggunakan draw order command enter, dan selekkan objek ini, enter dan ada 4 opsi, above, under, front, and back ok, saya akan menggunakan front dan ini sudah di front kita juga bisa menggunakan objek ini kembali kembali, kita bisa klik back atau kita bisa menggunakan objek above ok, kita bisa menggunakan objek ini blue color, dan enter, dan klik above dan selekkan objek ini, enter lagi dan ini akan di atas dari objek orange ini ok, saya pikir cukup hari ini untuk AutoCAD basic tutorial bagaimana cara menggunakan draw order command jika ada pertanyaan tentang tutorial ini kalian bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya di tutorial AutoCAD basic tutorial sub indo by broth3rmax